Seorang ibu pengendara motor sempat teriak histeris saat memprotes dan memaksa untuk melintas pembatas penutup persimpangan di depan terminal Harjamukti. Akibatnya, petugas di posko Harjamukti berusaha menenangkan ibu tersebut. Namun, ibu tersebut tiba-tiba terkulai lemas di tengah jalan saat terjadi kepadatan dalam lonjakan arus budek lebaran di pantura kota Cirebon. Diketahui, ibu tersebut juga sempat mengelumkan sakit, sehingga petugas posko mengevakuasi ibu tersebut dengan menggunakan ambulans untuk dibawa ke klinik. Tadi ibu-ibu itu pengen robos, relan yang sudah terpasar. Motor ditinggirkan dia nggak mau, akhirnya menjabungkan diri dengan bergurah-gurah pingsan. Diangkat, malah perangkat, nggak mau, diangkat ke klinik, jualan tidak mengubahkan. Karena ini pengambilan sakit yang dibawa. Pada lonjakan arus lalu lintas Sabtu siang, petugas melakukan rekayasa dengan melakukan penutupan-penutupan di persimpangan. Hal ini membuat pengendara banyak yang mengeluhkan penutupan tersebut, karena tidak bisa melintas dan harus mencari jalan lain. Dua hari menjelang lebaran jalur mudik Pantura Poros, Jawa Bali, Hutan Baluran dipenuhi pemudik tujuan Banyuwangi, Sabtu siang. Padatnya arus membuat antar pemudik sempat bersih tegang di jalanan, hingga harus ditenangkan oleh petugas. Banyaknya truk-truk sumbu besar yang masih melintas membuat kendaraan pemudik meraya. Sementara itu, membantu pemudik motor yang mengalami ban bocor di tengah hutan, Satu lantas, Polores itu bondol memberi layanan tambah ban keling gratis. Sepanjang jalur Pantura, Hutan Baluran, sejauh 25 km, polisi menyiagakan satu penambah ban yang biasa dipanggil pemudik.